Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi dengan saya perawat sutil nah video kali ini saya akan berbagi yaitu tentang ciri-ciri yaitu pasien terkenal glukoma nah apa sih ciri-cirinya sebelum menonton video kali ini jangan lupa untuk subscribe dan like agar tidak ketinggalan video selanjutnya baik disini saya akan menjelaskan yaitu ciri-ciri Hai pasien terkenal glukoma nah pertama kita harus tahu pengertian yaitu pasien pengertian dari glukoma atau mata glukoma nah glukoma adalah yaitu kerusakan pada sarap mata diakibatkan adanya tingginya atau peningkatan tekanan okular intraokular atau tekanan bola mata lalu disini apa sih tanda-tandanya pasien ini terkenal glukoma yang pertama pasien merasa di mata yang ada menyeri kedua bulan mata atau satu bulan mata yang kedua ada kemerahan di bulan mata atau di yaitu pandangan atau penglihatan sudah kelihatan kabur dan ada juga akan disertai juga muak jantah Hai Nah apa sih resikonya atau bahayanya jika pasien ini tidak diobati nah resiko yang patah yaitu jika pasien ini tidak diobati akan terjadinya yaitu kebutuhan permanen itu resikonya jadi tidak diobati di dalam mata terdapat cairan bola mata yang disebut dengan akuis humor Hai nah ini fungsinya yaitu akuis humor atau cairan bola mata fungsinya untuk pertama menyalurkan nutrisi di mata yang kedua yaitu untuk menjaga agar bentuk mata agar terjaga yang ketiga yaitu membersihkan membersihkan kotoran pada mata nah itu tiga fungsi dari akuis humor atau cairan pada bulan mata nah ini setelah cairan bola mata ini akan di alirkan dari mengalir melalui depan mata depan mata depan mata sini ada cairan lalu akan dikeluarkan ke bawah sini melalui aliran yang disebut dengan tre bab bulan tre bab bulan mes buah nah itu ya dari cairan akan dilapiskan nah itu akan dialirkan ke mata dan akan dikeluarkan ke bagian mata cairan tersebut lalu ada sih ciri-ciri lainnya yaitu ciri pasien terkena bola mata glukoma dari pemeriksaan dari dokter dari pemeriksaan tekanan intraokular terdapat hasil atau pemeriksaan tekanan tekanan bola mata tekanan bola mata mendapat hasil jika hasil dari tekanan bola mata mata intrakular itu meningkat atau tinggi di atas 20 mHg nah itu pasien dikatakan atau akan didiagnosa oleh dokter yaitu mata terkena glukoma contohnya contohnya misalnya terdapat 30 di atas 30 atau 60 untuk tekanan bola mata atau sebelahnya normal apa sebelah kanannya normal apa sebelah kirinya tidak normal nah itu berbeda lalu yang kedua dari hasil itu dokter akan mendianosis nah dikatakan pasien tersebut terkena mata glukoma nah itu ciri-cirinya dan biasanya pasien ini pasien punya riwayat glukoma apa glukoma penyakit gula atau penyakit diabetes akan timbul atau mempercepat terjadinya mata glukoma nah jadi yang punya riwayat gula atau diabetes lalu apa sih cara pengobatan agar glukoma ini tidak terjadinya keputaran nah pertama jika ada gejala yang di atas yaitu yang pertama datang ke dokter lalu diperiksa diperiksa ternyata didinosis oleh dokter itu glukoma lalu setelah didianosis oleh dokter dokter akan memberikan resep resep yaitu obat glukoma atau disebut juga contohnya timol yaitu bisa menurunkan tekanan bola mata yang dua biasanya setelah pengenisaan itu setelah dibeli resep pasien dianjurkan kontrol kembali biasanya satu minggu setelah dibelikan obat tersebut atau resep dari dokter nah mengapa untuk kontrol kembali agar mengevaluasi tekanan intra ocular atau tekanan bola mata apakah diperiksa kembali atau ada peningkatan atau penurunan hasil dari pemelisaan tekanan ocular tekanan intra ocular atau tekanan bola mata jika setelah dibeli resep meningkat apakah ada tindak lanjut lagi jika menurun ataukah di stop apakah dilanjut lagi obatnya nah setelah itu setelah dievaluasi biasanya setelah satu minggu yaitu datang lagi atau kontrol lagi yaitu selama dua minggu atau sampai sebulan sesuai anjuran dokter untuk kontrol ya untuk mengobati pasien ini terbenar glukoma agar menjaga dari resiko keputahan permanen nah itu ya harus menjaga agar kita juga menjaga dari adanya yaitu penyakit glukoma nah semoga video kali ini dapat bermanfaat dapat dibagi atau di share ke teman-teman agar kita menjaga penglihatan kita agar penglihatan kita terjaga harus medikal check-up satu bulan sekali atau enam bulan sekali ya nah sekian dari saya jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen agar tidak ketinggalan video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati